hai 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 selamat pagi sekarang jam setengah tujuh pagi dan ini jadwalnya saya untuk bekerja hai 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 dan sudah beberapa minggu ini baru seminggu sih sebenarnya gua rutin nih bawa luni buat daily beater banget nih jadikan gua kemarin sempat pakai KLF gitu kan cuman ternyata dirasa kurang gimana gitu kayak useless aja gitu kalau pakai ban tahu dipakai ban apa dipakai di jalan raya jadi gua memutuskan untuk si ceki gua simpen di rumah gua dan gua mau jadiin sepenuhnya motor hobi dulu untuk sementara jadi kayak mau dibikin gak real motocross nyobain kayak di sirkuit-sirkuitan gitu deh nanti coba kalau misalnya ada kesempatan pasti diabadikan Oke video kali ini paling gua mau bikin impresi ya impresi pengalamannya naik motor tua atau naik Astrea Grand dipakai untuk harian dan bisa enggak sih motor kayak gini dipakai buat harian dan gua juga sebenarnya sebenarnya pakai harian motor ini udah beberapa bulan beberapa bulan banget malah walaupun kemarin sempat disimpen di Sukabumi nah bisa enggak sih motor kayak gini atau motor tua kayak gini dipakai buat harian yang jaraknya lumayan jauh deket banget enggak jauh banget juga enggak sih sebenarnya ya satu jam perjalanan lah ya gua anggap aja jauh lah ini gua pakai hampir tiap hari mulai dari minggu kemarin tuh gua pakai terus tiap hari pakai buat berangkat kerja pulang kerja pulang gitu ini masih sangat sangat-sangat bisa sih ini dipakai dipakai buat harian dan emang motor Astrea Grand ini memang apa ya dari dulu tuh emang terkenal mesinnya tuh luar biasa terbaik itu memang bandel banget jadi pas kemarin pun gua udah berapa kali bahwa motor ini pulang pergi Sukabumi Cibinong ke Jakarta juga selain irit juga apa ya ya irit itu sih yang paling utama motor ini tuh irit banget gila iritnya parah jadi kemarin tuh gua ngisi pertama segitu kan sampai mentok di Sukabumi tuh cuman ngisinya cuma 25.000 sih tapi kan emang kapasitas tangki nya emang kecil jadi ada sisa tuh dikit terus gua isi 25.000 mentok lah sampai full gitu gua bawa ke Sukabumi sini dan gila sih jarumnya tuh sampai Cibinong tuh nggak nggak turun sedikit pun gila masih bentok di atas gokil irit parah sih kalau misalnya emang dipakainya stop and go itu nggak seirit kalau dipakainya langsung perjalanan jauh gitu aja gitu itu yang pertama irit iritnya udah nggak usah diragukan lagi yang kedua tank motor ini menurut gua nyaman sih nyaman banget gua ada motor kantor tuh dikasih motor bebek ya Revo lah kayak gitu-gitu dimandingin sama motor ini jauh sih lebih nyamanan motor ini walaupun misalnya teknologinya tua tenaganya nggak seberapa cuman motor ini tuh nyaman banget asli nyaman sekali gua pakai beberapa minggu ini sama sekali apa ya rasanya tuh nggak sepegel kalau misalnya gua pakai Revo atau Honda Beat sekalipun bukan kalau berangkat kerja selain pakai Revo pakai Honda Beat juga dan nggak senyaman ini sih serius asli kalian harus nyobain sih sensasinya naik motor tua tuh kayak kayak gimana nah itu tuh yang kedua eh terus yang selanjutnya kalau naik motor kayak gini tuh untuk dipakai harian selain tadi kedua faktor tersebut yang selanjutnya apa kalau bawaan nya naik motor kayak gini tuh ya santai aja gitu nggak rusuh nggak beda kalau misalnya motor lo metik yang lumayan bisa jalan kenceng tuh bawaannya pengen buru-buru terus sampai kantor kalau kalau naik motor gini tuh ya lo nggak mau karena memang kecepatannya seadanya jadi ya lo mau nggak mau harus berangkat sedikit lebih pagi tapi di perjalanannya tuh lo menikmati banget gitu ini 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 rada-rada rada ngemasuk logika sih cuman riding motor tua itu gua baru ngerasain itu ya karena gua punya si luni ini ternyata se asik gitu jadi kita tuh bawaannya tuh nggak rusuh gitu nggak kayak misalnya gua pakai motor Honda Beat atau Revo ke bawahnya teman cepet-cepet nyampe kantor gitu kalau yang ini mah lebih menikmati perjalanan aja sih lebih santai itu nggak rusuh ya itu sih yang menurut gua priceless jadi memang bener-bener lu apa ya bener-bener lu riding kayak lusan mori atau itu ya bener-bener menikmati perjalanan aja gitu capek juga nggak terlalu berasa gimana gitu tapi ya udahlah gitu santai aja jadi motornya juga tenaganya nggak ada ya ya itu slow ada yang pakai astrea juga cuma nggak pakai helm parah karena rambutnya ketebalan kali ya oh iya pakai helm dia good good jadi ini nih yang selain tadi yang gua bilang sebelum saya barusan gua bilang maksudnya enaknya motor gini dipakai harian tuh kalau misalnya ada yang motornya sama itu pasti minimal kelakson saling sapa lah tegur sapa itu sih yang gila kayak motor ini depan gua barusan nih pas lewat ngelaksonin cuma nggak kerekam sih itu terus kalau misalnya kayak motor gua kan kebetulan udah gua restore ya bisa dibilang cincelong lah enaknya motor gini tuh kalau di jalan banyak yang nyapa kayak kayak tiba-tiba nanya wih motornya gua itu udah sering banget gua udah sering banget di sapa di jalan gua udah sering banget itu sampai kemarin terakhir tuh bapak-bapak ada yang tiba-tiba langsung gua lagi jalan tiba-tiba langsung nanya motornya tahun berapa Bang tuh kayak bapak barusan tuh hehehe langsung nengok motornya tahun berapa Mas Wah gila kalau misalnya kondisi kayak gini sih saya juga mau ini kayak bener-bener keluar dari dealer ya bilang gitu pengalaman itu sih yang mahal banget biar nggak gua dapetin ketika riding di motor-motor modern atau motor-motor lain kenapa bisa seperti itu karena motor ini tuh dulu begitu mainstream dan begitu menguasai pasar dan sekarang akhirnya kayak bangkit lagi jadi pengalaman orang tuh amat sangat banyak dengan motor Astra ya gini jadi ya motornya dulu hype banget jadi sekarang udah mulai bangkit lagi dan kondisinya bagus-bagus ya orang juga apa ya kayak flashback gitu kalau untuk dipakai harian ini sangat masih sangat-sangat-sangat bisa banget gua apa sangat merekomendasikan kalian kalau misalnya ada yang punya Astra ya Grand atau misalnya nggak punya motor motor Oh apa pengen punya motor dan harganya pun kalau misalnya yang bahan itu enggak terlalu mahal kalau misalnya orang tua kalian belum sanggup beliin kalian kayak motor Matic yang modern kalian nggak usah malu kalau misalnya punya atau dibeliin motor tua ya salah satunya kalian minta Astria Grand aja yang nggak terlalu mahal nggak akan malu-maluin di jalan kok kalau sekarang itu motor-motor kayak gini udah apa udah masuk ke ranah custom culture juga jadi kalau misalnya kalian riding tuh udah ya udah bisa ikut DGR lah ya kayak gitu jadi udah bener-bener diakuin nih di custom culture si motor kayak gini tuh dan gua juga pertimbangannya salah satunya itu gitu gue pengen gabung di anak-anak custom culture cuman gua kalau mau beli motor custom yang mesinnya gede itu gua belum ada duitnya yaudah salah satunya solusinya tuh ya gua beli motor CC kecil gini yang terbilang unik sih jaman sekarang tuh ya nastagiaan lah besi tua ngomong apa gua barusan nah itu kan semua yang gua ceritain yang baik-baiknya ya terus kalau untuk minusnya minusnya hahaha sama sekali nggak ada sih menurut gua riding bagaimana hari ini tuh wah gila sangat-sangat menikmati dipakai harian sangat-sangat bisa banget mesinnya juga bandel banget ya kalian kalau misalnya nanti punya atau misalnya Mas udah punya Azria Grand yang pasti cek dulu tuh mesinnya takutnya kan yang namanya motor tua ada yang udah mulai habis-habis ya bongkar aja kayak servis besar gitu minimal itu dulu deh kalau bodima belakangan ngikutin selama mesinnya enak atau udah diperbaiki ini sangat-sangat bisa banget kok dipakai buat harian ya kalian juga terlihat unik aja di jalan gitu kalau pakai motor kayak gini gua sejauh ini nggak nggak pernah ada keluhan sih nggak umum mogok juga belum jangan sampai ya karena memang motor ini udah udah mesinnya udah gue beresin jadi Insya Allah kalau nggak kalau perawatannya benar mah nggak akan mogok di jalan ya paling pernah mogok tuh dulu pas awal-awal beli karena businya aja sih businya aja kebanjiran karena karbunya udah nggak bener kayaknya tapi sekarang udah di benerin semua jadi Insya Allah kalau pakai motor gini karena gua zaman dulu udah pernah punya sih jadi sudah sangat teruji sih mesinnya ya mungkin kalian juga di viewers sudah tahu lah mesin ini tuh kayak gimana jadi itu tadi pengalaman gua pakai motor ini dipakai harian ya maaf-maaf kalau misalnya ada yang kurang nyambung ngomongnya kesana kesini jadi kesimpulannya memang motor ini masih sangat bisa banget dipakai buat harian dan seperti ada yang bapak-bapak pernah bilang kalau pakai motor gini tuh sebenarnya memakai motor tua ya kalau ngelihat apa motor baru kinclong itu udah biasa tapi kalau misalnya lihat motor tua kinclong kayak gini tuh ya katanya kurang ajar hahaha apaan sih nggak jelas oke ada paling segitu dulu video dari gua karena gua juga udah lama banget nih nggak bikin motoflook kayak gini apalagi sama kesayangan baru gua ini luni sampai ketemu di hahaha gue nggak jelas sih closingnya ya udah sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like comment and subscribe share juga ke teman-teman lo kalau misalnya dirasa video ini bisa berguna buat teman lo sampai ketemu di video selanjutnya peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax